Organisasi yang disebut Federation Internationale de Football Association, FIFA. FIFA didirikan tanggal 21 Mei tahun 1904 di Paris, Perancis. Ketua FIFA, Gianni Infantino, menanggapi kejadian tragedi yang terjadi di Malang pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 kemarin. Gianni Infantino, akhirnya mengambil keputusan sanksi apa yang akan diterima pesi setelah kejadian itu. Awalnya ada beberapa kabar bahwa PSSI, akan menerima sanksi yang sangat besar, tentunya akan menghentikan semua liga di Indonesia. Dari sanksi, akan diistirahatkan selama 8 tahun sampai, klub yang berlaga di AFC tidak bisa mengikuti. Seperti yang kita ketahui di AFC nanti di tahun 2023. Ada dua klub perwakilan dari Indonesia yang akan berlaga di AFC nanti, yakni Bali United, sebagai jawara BRI Liga 1 tahun 2021-2022, dan Persib Bandung sebagai runner-up. Ditambah timnas Indonesia sedang berada di fase produktif, yang akan banyak sekali turnamen-turnamen di tahun 2023 nanti. Sebelumnya banyak yang khawatir jika Indonesia diberikan ganjaran oleh FIFA, namun beruntung sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh pihak FIFA selaku Federasi Sepak Bola Tertinggi Dunia. FIFA akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan insiden sepak bola yang terjadi di Indonesia dalam konvensi pers yang dilakukan oleh Gianni Infantino. FIFA menyebut jika ini adalah hari yang kelam untuk sepak bola dunia, FIFA pun mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk rasa empati. Sedangkan terkait sanksi FIFA, menilai jika sepak bola domestik tidak berada di ranah mereka, AFC mengaku sangat terkejut dengan berita tragis dari Indonesia mereka pun ikut berbela sungkawa sembari mengkonfirmasi jika mereka akan selalu mendukung PSSI dan klub-klub di Indonesia. Yang sepertinya menandai jika Indonesia tidak akan terkena sanksi dari Federasi Sepak Bola. Dari 10 kerusuhan terbesar di dunia, tidak ada satupun yang membuat FIFA memberikan sanksi kepada negara yang bersangka, hal ini karenakan kerusuhan bukan terjadi di saat kompetisi internasional, melainkan di Liga Domestik, hal ini membuat FIFA bahkan AFC mungkin tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, walaupun pun korban yang berjatuhan sangat banyak. Berbeda dengan tragedi Hazel, yang mempertemukan Liverpool vs Juventus, saat itu FIFA, menjatuhkankan hukuman, kepada Inggris, atau semua klub yang berkompetisi di Liga Inggris, dilarang melakukan pertandingan di kompetisi internasional selama 5 tahun. Karena tragedi Hazel, terjadi di kompetisi Eropa.